Ingin menjadi manusia berkualitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sejak berdiri di tahun 1912, Muhammadiyah memiliki kepedulian dalam gerakan dakwah dan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Berbagai amal usaha yang dibangun oleh Muhammadiyah di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Muhammadiyah juga mengembangkan pendidikan karakter dalam gerakan kepanduan Hisbul Watan. Berawal dari kegiatan dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Solo. Ketika dalam perjalanan pulang melalui sekitaran mangkunegaran, beliau melihat anak-anak berseragam berbaris rapi melakukan kegiatan yang menarik perhatian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah beliau mencari tahu, ternyata anak-anak tersebut adalah anggota Japanese Advinder Organisasi, yaitu sebuah gerakan pendidikan anak-anak di luar sekolah dan rumah. Dan disinilah awal Hisbul Watan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kauman, Yogyakarta. Awal bergerak di tahun 1918 dengan nama Pat Finder Muhammadiyah dengan tujuan untuk menanamkan jiwa cinta tanah air bagi anak-anak keluarga Muhammadiyah. Pat Finder Muhammadiyah kemudian berganti nama di tahun 1920 menjadi Hisbul Watan, yang berarti pembelah tanah air. Nama tersebut diajukan oleh R.H. Hajid karena dianggap cocok dengan kondisi Indonesia pada masa itu. Hisbul Watan mulai dikenal oleh masyarakat setelah turut mengiring Sri Sultan ke-Tujuh pindah dari Kraton ke Ambarukmo pada tahun 1921. Pada tahun 1961, muncul keputusan Presiden yang memerintahkan untuk meleburkan seluruh gerakan kepanduan di Indonesia menjadi satu gerakan bernama Pramuka. Setiap gerakan yang serupa dan sifatnya sama dengan kepanduan Pramuka dilarang adanya. Gerakan pandu di Indonesia itu tidak kurang dari 76 gerakan pandu. Bung Carlo minta Sri Sultan Hamuk Guguna ke-9 dibagi untuk menginisiasi bagaimana gerakan pandu di Indonesia yang banyak itu bisa dijadikan satu. Itulah maka hasilnya muncullah Raja Muda Karana. Pada tahun 1999, muncul gagasan untuk membangkitkan kembali Hisbulwaton. Penghidupan kembali Hisbulwaton diprakarsai oleh para pandu Hisbulwaton pada saat itu. Nah, era reformasi itu kemudian muncullah pemitiran ini era reformasi bagaimana kalau HW dibanggikan kembali. Karena alasannya adalah kegiatan-kegiatan Pramuka itu ada yang menurut HW itu kurang pas gitu. Saat ini, Hisbulwaton sudah menyebar di Indonesia bersama dengan sekolah Mamadiah. Bahkan pada beberapa sekolah, Hisbulwaton tercantum dalam kurikulum dan menjadi kegiatan wajib bagi siswa. Hisbulwaton juga memiliki kegiatan di tingkat universitas. Salah satunya ada di Universitas Mamadiah, Surakarta. Kegiatan Hisbulwaton saat ini juga sangat beragam, sesuai dengan semua jenjang pendidikan. Hisbulwaton melakukan berbagai kegiatan kepanduan seperti latihan peraturan baris berbaris, tali temali, dan mendirikan tenda. Hisbulwaton dan UMS juga memiliki kegiatan lain yang menjadi kegiatan rutin. Di antaranya, temu kafilah, latihan berenang, dan latihan penyelamatan. Dan seperti itulah sejarah awal berdirinya gerakan kepanduan dari Mamadiah serta perkembangannya hingga sekarang, yaitu Hisbulwaton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.